Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi rekan-rekan pejuang RSP Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat dan terus gaspol ya Sampai target Sesi kali ini saya ingin sharing tentang 3 prinsip dasar audit manajemen Salah satu audit yang penting Dalam suatu perusahaan Audit manajemen diperlukan Ketika terjadi suatu permasalahan Dalam perusahaan Atau organisasi Misalnya perusahaan sering tidak Capai target Atau tidak mendapatkan target finansial Yang diharapkan Audit manajemen mencoba Mencari titik dan akar Penyebab permasalahan Secara pasti Bukan hanya gejala-gejala dan kemungkinannya saja Setelah diketahui Akar permasalahannya Kemudian dibuatlah Suatu rekomendasi Untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Tujuan akhir Dari perbaikan inilah yang akan dicapai Sehingga prinsip dasar manajemen audit Dapat terpenuhi Yaitu yang dikenal dengan istilah 3 E Efisiensi Efektivitas Dan ekonomisasi Efisiensi adalah ukuran dari hubungan Antara input dan output Efisiensi juga berarti Bagaimana perusahaan melakukan operasionalnya Sehingga penggunaan sumber dayanya Bisa secara optimal Seperti penggunaan sumber daya bahan baku Uang Manusia Secara minimal Untuk menghasilkan output Sebanyak yang diharapkan Efisiensi juga melakukan Tindakan yang dapat meminimalisir kerugian Atau pemborosan sumber daya Dalam melaksanakan Atau menghasilkan output yang diharapkan Yang kedua Prinsip tentang efektivitas Efektivitas adalah ukuran Dari output yang dihasilkan Efektivitas berhubungan dengan Metode kerja Atau cara kerja Dalam hubungannya dengan konsep Input, proses, dan output Efisiensi adalah rasio Antara output dan inputnya Artinya Efektivitas adalah Tingkat pencapaian organisasi Atas sasaran yang ditetapkan Efektivitas juga berarti Tentang produk akhir Suatu kegiatan operasional Ditingjau dari Segi kualitas Maupun kuantitas Atau batas waktu Yang telah ditargetkan Selanjutnya Prinsip yang ketiga adalah Ekonomisasi Ekonomisasi Merupakan ukuran input Ekonomisasi juga berhubungan dengan Bagaimana perusahaan Dalam mendapatkan sumber daya Yang akan digunakan Dalam setiap aktivitas-aktivitasnya Ekonomisasi juga Berarti tentang kehematan Kecermatan Dalam penggunaan suatu hal Secara berhati-hati Dan bijak Agar diperoleh hasil yang terbaik Demikian Tiga prinsip Paling penting Di dalam proses audit manajemen Efisiensi Efektivitas Dan ekonomisasi Yang digunakan Sebagai standar Untuk melakukan Proses audit manajemen Terima kasih Semoga Sehat selalu Dan bisa Menggapai Cita-cita Kita bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih